Halo semuanya berjumpa kembali di AWS channel, pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah smartphone yakni Xiaomi Redmi A3, perlu diketahui seri A angka ini adalah seri yang paling rendah ya dari jajaran ponsel Xiaomi, kasta paling bawah bisa dibilang begitu, karena spesifikasinya juga yang minimalis, harganya juga yang paling murah, lalu menggunakan Android versi Go ya, bukan Android standar, jadi tampilannya hampir 80% murni ya pure Android, dan 20% mungkin ada campur tangan dari MIUI, oke untuk yang seri Redmi A3 ini harganya 1,2 ya, 1,199, ini adalah harga resmi SRP ya, kalau beli di Mi Store juga harganya segini, namun jika kalian beli di counter mungkin masih bisa ditawar ya, karena saya sendiri juga membelinya di counter dan setelah tawar menawar akhirnya mendapat deal sepakat mendapatkan harga 1,150, jadi lebih murah Rp50.000 ya dari harga SRP, namun jika kalian membeli di Mi Store atau official ya tentu saja tidak bisa ditawar seperti jika membeli di counter, entah mengapa di counter jatuhnya lebih murah saya tidak tahu, oke kita langsung saja ya buka plastik pembungkusnya oke boxnya seperti ini ya agak panjang ya karena layarnya juga lebar ya ukurannya 6,7 ya hampir 6,8 sudah 90Hz IPS tentu saja, oke di bagian kiri adalah tulisan premium glass black design artinya bagian belakangnya untuk yang pertama kali di seri paling rendah menggunakan kaca ya memorinya 4GB namun bisa ditambah memori virtual 4GB juga jadi totalnya 8GB jadi memori fisik 4GB itu kecepatannya berbeda ya dengan memori virtual namun yang virtual ini tetap saja masih berfungsi bisa membantu kinerja memori utamanya ya terutama untuk multitasking jika memori utamanya kehabisan ruang memori virtualnya saat itu baru akan bekerja oke lalu ada baterainya 5000 mAh fingerprint ya saya tidak tahu di seri A1 A2 ada fingerprintnya atau tidak karena ini adalah seri A angka pertama yang saya beli oke kita langsung klitek segelnya ya ternyata ada dua ya segelnya atas bawah ya kita lihat apa saja yang berada di dalam terutama tentu saja unit ponselnya ya kita kesampingkan dulu lalu kita lihat di dalaman lainnya di sini ada charging ya jasnya tentu saja kita lihat kabelnya sudah menggunakan TFC ya saya tidak tahu juga yang seri A1 A2 apakah sudah TFC atau belum atau masih microSD dan ini adalah chargingnya ya dalam speknya tertulis kecepatannya 10W flash charging namun hanya sebatas 10W tersebut ya bisa dimaklumi ya karena ini adalah ponsel yang paling murah dari seri Xiaomi ini adalah buku panduan dan kartu ucapan terima kasih dulu terakhir saya membeli Xiaomi ada gambarnya Atise ya sekarang sudah tidak dipimpin lagi oleh dia namun tidak ada foto penggantinya oke kita tutup dulu kemasannya oh iya tidak ada ini ya bonus soft cash nya ya entah di A1 A2 ada atau tidak saya juga kurang tahu yang penting intinya di A3 ini tidak disertakan ya oke seperti ini tampilan belakangnya ini tidak seperti HP entry level yang kasta paling bawah ya kalau melihat sisi belakangnya ini lebih ke 1,5 hingga 2,5 jutaan ya belakang kaca seperti ini apalagi design kameranya seperti ini ini mengingatkan HP HP kubu sebelah ya realme ya jadi ini pertama kali peningkatan pada tampilan belakang ponsel Xiaomi yang paling rendah harganya bisa dibilang naik kelas ya ini frame nya entah polikarbonat iya polikarbonat namun sangat kokoh ya oke bagian depan tentu saja ada tulisan sama ya seperti pada box nya tadi tidak berbeda sudah lalu kita coba lihat sim tray nya ya oke saya tadi cari dulu sim ejector nya kita lihat sim tray nya triple slot ya dua kartu dan micro SD oke di bawah belak paling bawah ada power charging type C microphone speaker dan ini ya yang saya rindukan lubang check audio 3,5 karena HP daily driver saya sudah tidak ada ininya jadi harus memerlukan converter atau memakai TWS ya saya sambungkan melalui butuh jadi saya sangat rindu sekali jika melihat ada ponsel yang masih menggunakan lubang jack 3,5mm oke kemudian saya hidupkan dan akan men-setting-setting sebentar HP nya oke teman-teman beginilah tampilan utamanya setelah saya sudah dihidupkan untuk pertama kali jadi tampilannya mirip Android Pure ya Android Stock gitu jika kita scroll ke atas namun jika kita scroll ke bawah masih ada jelikas MIUI ya jadi masih ada campur tangan MIUI meskipun cuma berapa persen disini oke kita langsung saja masuk di setelan ya lalu klik system klik update system ya jadi pertama kali saya hidupkan ini tadi langsung mendapatkan notifikasi update MIUI versi 816 ya 030 ekornya 030 ekornya cuma mendapatkan pad security aja ya januari 2024 ukurannya 194 MB oke kemudian kita lihat penyimpanan ya nah disini tertulis 14% digunakan 110 kosong karena Android Go tidak sebanyak Android standar ya jadi ruangnya yang yang dipakai ketika pertama kali dihidupkan hanya 14% ya yang kosong masih banyak ya 110 GB jika dibandingkan dengan Android bau Android non-co ya biasanya hampir menyentuh 90an giga ya yang kosong ya karena emang yang digunakan sistemnya banyak oke jadi untuk spek singkatnya Redmi A3 ini menggunakan prosesor Helio G36 ya lalu RAM fisik 4 RAM virtualnya ekspansinya juga 4 jadi totalnya bisa dibilang 8 ya gabungan fisik dan virtual kemudian internalnya 128 GB masih menggunakan IMMC 5.1 ya belum UFS jadi kalau agak lemot ya wajar kemudian kameranya belakang 8 megapiksel lalu disini ada flash depannya 5 megapiksel ya kamera-kamera standar HP keluaran HP Android keluaran tahun 2013-14 ya 8 megapiksel itu mungkin baterai 5000 mAh dan kecepatan charge-nya 10 Watt menggunakan Android 14 ya dan katanya dijanjikan mendapatkan 2 kali pembaruan Android ya dan 1 kali dan 3 tahun keamanan security patch jadi artinya jika kalian membeli smartphone ini tahun ini maka masih bisa digunakan untuk 3 tahun ke depan oke jadi sebuah peningkatan ya dari seri Redmi A angka ini yang paling bawah menurut saya yang pertama adalah pada bagian belakangnya ya tampilannya ini ya sudah menggunakan kaca model kameranya bagus bahannya kokoh solid kemudian sistem operasinya mendapatkan dukungan hingga 3 tahun ke depan 2 tahun OS dan 3 tahun patch kameran oke segitu saja video unboxing singkatnya setelah ini saya akan membuat video lainnya seperti gaming test USB OTG hasil foto dan video kemudian jika sudah ada aksesorisnya berupa soft cash maupun hard cash di marketplace nanti kemungkinan saya juga akan membuatkan videonya juga oke terima kasih sudah melihat hingga selesai semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati